Kementerian PPR PPK 24 Jawa Barat Mayengahangket ke prak-prakan ngomean jalur nasional pepuntasan jalur Cianjur-Kidul sepanjang 70 km. Eta hati dilakonan sangkan nomor dikara sebetah. Sepanjang 70 km jalan raya di Cianjur, jalur nasional pepuntasan Tebeh-Kidul Kabupaten Cianjur terus diomean ku pihak PUPR PPK 24 Jawa Barat. Eta hati dilakonan sangkan nomor dikara sebetah. Eta jalur tepung mengempat jalur nasional lintas Kabupaten tepung ke Provinsi, turut tepung menipakai jalur alternatif di Sukabumi, Murukata Sikmalaya, Garut, Pangandaran, tepung ke Jawa Tengah, Jeng, Yogyakarta. Tapi keayaan jalan ke wari terhal, kegituna kuduli omean secara tambah sulam pake asfal hotmi. Dianti omean jalan, pihak PUPR PPK 24 Jawa Barat, Oge, ngemean sasak tepung menyanggakan sejumlah imposko pelayanan ke nomor dik anum pake eta jalur. Terus mudik lebaran kita sudah persiapan, jadi untuk penutupan lubang kita targetkan selesai tanggal 5, sudah 0 lubang. Meskipun demikian, saat ini juga sudah tidak ada lubang di ruas, jadi kemudian kemampuan Tengah Kami sudah 99 persen, itu untuk jalan. Kita juga melakukan perbaikan jembatan CWIDIP, jadi disitu kita overlay ulang di atas jembatannya karena kondisi asfalnya juga kurang bagus. Salah satunya juga kita menyediakan posko mudik lebaran agar nanti untuk melayani pemudik. Pihak PUPR Nambraken, etak-etak omean jalur pepentasan Tebeki 2T, selaku tareka, pihak PUPR PPK 24 Jawa Barat, dinamere rasa betah, kernu mudik lantaran di atas jalur ges lalombangan. Depi kaki wari ges di omean, turta targetnya tanggal 5 April 2024, ges rengse, bari bisa dipake mudik. Pihak nanggagehingkan umarudik tetap ngejaga keselamatan dan kesehatan, upama ayawang balu, pihak nanyagakan posko keraleson. Heri Setiawan, Bandung TV